Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mumu Nahmatin. Hari ini saya akan sharing sedikit tutorial sederhana bagaimana caranya edit audio secara otomatis dengan menggunakan fitur audio docking di Adobe Premiere Pro. Mungkin teman-teman sebelumnya dalam mengedit audio secara manual jadi antara face over dengan back sound itu di edit secara manual. Nah, dengan fitur terbaru di Adobe Premiere Pro 2020 teman-teman sudah bisa mengeditnya secara otomatis dengan sistem audio docking. Selengkapnya, kita langsung saja ke proses editingnya. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro dan saya sudah siapkan file audio untuk voice over-nya dan juga back sound-nya. Jadi karena kita bahasannya di audio docking jadi kita akan fokus di audionya saja. kita seret dulu VO-nya lalu kita akan cut per bagian supaya gampang jadi pas jadanya akan saya cut beberapa bagian kita coba 3 saja ya biar simple oke untuk voice over-nya sudah kita siapkan berikutnya kita akan masukkan back sound-nya mudah-mudahan ini tidak kena copyright-nya berikutnya teman-teman klik workspace yang audio nah lalu klik di bagian yang back sound-nya lalu klik di sini music lalu ke atas lagi yang bagian voice over-nya klik di sini sebagai dialog nah lalu untuk ducking prosesnya kita klik yang tadi yang musik tadi lalu kita centang di ducking sini lalu tinggal kita atur saja sensitivitasnya berapa kita contoh di angka 5 dulu ini pastikan duck against apa ya karena kita against-nya face over jadi yang tadi centang ini dialog ini sudah biru jadi ini sudah benar lalu ducking monnya kita atur kita misalkan di angka 26 lah lalu ini face-nya ini untuk durasi dia mengecil suaranya berapa milisecond ini kita ambil contoh yang 8 milisecond standar ya lalu berikutnya tinggal generate keyframes nah sudah otomatis menyesuaikan ya coba kita play kabupaten ketapang merupakan daerah tingkat 2 yang terletak di provinsi Kalimantan Barat tepatnya sekitar 343 km arah selatan dari kota Pontianak oke jadi audionya sudah menyelesaikan otomatis oke teman-teman itu tadi tips bagaimana caranya audio ducking di Adobe Premiere Pro secara otomatis jadi ini akan sangat memudahkan untuk teman-teman yang mengedit video dengan durasi yang cukup panjang kemudian dengan voice over yang banyak dan dilengkapi dengan back sound terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa like, subscribe, dan share sub indo by broth3rmax